Bersama Om Bob Om Bob, Bupati Purwakarta membuat gebrakan kebijakan baru Dia melarang sekolah membuat PR untuk anak didik mulai dari SD hingga SMA Bagaimana Om Bob menggarisbohi masalah ini? Masalah PR untuk anak didik SD, SMP, SMA Itu mestinya Bupati itu jangan ikut-ikut Tetapi kalau Bupatinya itu lulusan sekolah tinggi ilmu pendidikan Ya mungkin itu boleh relevan kalau ikut berkomentar Pada hakikatnya pemberian PR terhadap anak-anak itu diperlukan Terutama untuk SD, SMP, SMA sudah mulai boleh berkurang Tetapi untuk SD itu harus Karena di dalam PR itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan Kalau SD, keterampilan menulis itu kan diperlukan Jadi memang diberi PR untuk menulis berhalaman-halaman Supaya besok anak itu nulisnya bisa dibaca Jangan seperti tulisan cowek Dibaca dewek Yang dibaca sendiri ya Jadi harus curuh latihan PR Nulis terus berhalaman-halaman Sekarang juga latihan matematika Nah itu matematika untuk SD itu kalau nggak dilatih Ya 10 tambah 12 Atau 127 ditambah 178 Itu kalau nggak dilatih Sesering mungkin lama-lama otaknya dari murid-murid SD itu Tidak bekerja dengan bagus Demikian juga untuk SMP yang SMA Itu untuk soal-soal yang namanya fisika, kimia, matematik Kalau tidak dengan latihan-latihan PR Otaknya tidak bisa berkembang Ya karena lika-liku menjawab persoalan matematika, fisika Katakanlah ilmu-ilmu eksakta itu harus memang dilatih Karena kalau hanya di pelajaran sekolah saja Itu waktunya kurang Ya satu teori bisa memecahkan puluhan atau seratus lebih dari masalah-masalah yang timbul Nah ini kalau tidak dilatih dengan PR-PR Ya nanti lulus tuh cuma ngerti teori tapi nggak ngerti pemakaiannya itu Misalnya hanya tahu teorinya Arjimides tuh begini Tapi pemakaiannya ngitungnya nggak ngerti Karena nggak pernah dikasih latihan yang banyak Bagaimana dengan penggantian PR dengan tugas-tugas yang bersifat sesuai dengan talentanya masing-masing murid? Sekarang itu salah satunya adalah membuat puisi Menciptakan lagu Mengarang cerita pendek Wah itu susah ya Untuk mencipta lagu itu talentanya sangat-sangat sedikit Tidak semua orang tuh bisa menciptakan lagu Pemain musik aja belum tentu bisa menciptakan lagu kok ya Jadi kalau PR-nya tuh harus menciptakan lagu Walaupun ada himbawannya sesuai dengan talentanya ya Itu kalau himbawan boleh Karya tulis, ilmiah Yaitu ya kalau sudah sekolahnya cukup tinggi Dasar-dasarnya sudah menguasai Setelah masuk universitas Itu baru bisa bikin karya ilmiah Jadi ini agak terlalu berlebihan Bagaimana dengan sekolah yang melarang penyelenggaraan study tour Ombok? Study tour yang dilakukan sekolahan itu Boleh asal memang tujuannya study tour Bukan cuma berdharma wisata Jadi hal-hal seperti ini memang harus ada kesadaran dari kepala sekolahnya sendiri Jadi kalau memang ini dilakukan untuk studi ilmiah Misalnya mampir beranjang sana ke pabrik mobil Ke pabrik tapioca Ke pabrik telok Atau menuju ke pabrik-pabrik pembuatan kerajinan-kerajinan yang ada di kota-kota Itu boleh-boleh saja Karena itu memang diperlukan untuk membuka wawasan muridnya Tetapi seringkali memang terjadi Studi tour yang dilakukan sekolahan itu sebetulnya cuma istilahnya begini Seperti seorang pedagang Yang digantung itu kepala sapi Padahal yang dijual itu daging kerbau Jadi jangan-jangan cuma alesannya studi tour Padahal karena ditarik biaya Sisa-sisa biaya itu dipakai berame-rame sebagai income tambahan Nah itu kan tidak benar Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob